Disini ada tujuh rumah ya, tujuh bangunan berikut musholanya ya teman-teman ya Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 50 ribu ini bu, itu tambah itu berarti 60 ribu Paling malam, jadi lebih jenis, karena akan kurang Oke semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan Apes Sidiro, Misteri Oke teman-teman ya, jadi kali ini saya lagi berada di Dusun Balai Malang, Desa Balagedog, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka Jadi saya akan menelusuri salah satu kampung atau dusun yang berada terpencil dari warga-warga lainnya ya Misah sendiri dari warga-warga lainnya Jadi disini ada tujuh rumah ya, tujuh bangunan berikut musholanya ya teman-teman ya Jadi nanti saya akan bertanya-tanya kepada penduduk-penduduk atau warga-warga yang tinggal di Dusun Balai Malang ini ya teman-teman ya Jadi keseharian dari warga yang tinggal disini atau sumber penghasilan dari warga Balai Malang ini Itu dari Nganyam ya teman-teman ya Wow Ini perjalanannya ya lumayan lah karena ini berada tepat di pinggir-pinggir pegunungan kayak gini ya teman-teman ya Wow keren ya Pesawahan-pesawahan kayak gini ya teman-teman ya Nyaman banget ya Apalagi samping saya tuh teman-teman ya Wow keren ya Oke kita langsung menuju lokasi aja ya teman-teman ya Kita akan bertanya-tanya kepada warga yang tinggal disitu Ada enam kepala keluarga yang tinggal disitu dan berprofesi sebagai tukang nganyam ya Bukan tukang nganyam jadi lebih ke apa ya Nganyam lah nganyam masih tetap nganyam ya Oke kita akan langsung saja Jadi ini pesawahan dari warga nih teman-teman ya Warganya Wah kalian bisa lihat sendiri ya Indah banget ya Wow Ya sih ini suara Suara burungnya itu bikin nyaman ya teman-teman ya Dimana disaat kita stress oleh suara-suara yang memang bikin kalian stress itu Seperti suara motor suara bising lainnya itu ada disini ya Tapi ketika kalian masuk kesini kalian akan lupa segalanya Disini kalian pasti merasakan yang namanya bersyukur ya Oke kita lanjut aja kita langsung masuk saja Karena kita udah mendekati perkampungan Wah ini seperti bukan rumah ya Ini seperti musholaknya ya teman-teman ya Seperti musholaknya ya Musholaknya yang berada di perkampungan warga Dan disana juga ada ibu-ibu dan warga sekitar ya Lagi pada bikin apa ya nanti kita akan deketin ya Wow kesana men ya Indah banget tenang banget ya Wow Nah ini disamping rumah warga ini ya disamping rumah warga ini Ini ada pemakaman ya teman-teman ya Ada pemakaman yang sudah di Ada berapa makam tuh ada 1,2,3,4 makam ya Tapi si ibu ini warga disini tidak takut ya teman-teman ya Oke Kita akan lanjut aja Kita akan bertanya-tanya kepada ibu-ibu yang lagi bikin bobokotan Assalamualaikum Ibu punten Diganggu Ini juga ada malu ibu Ada malu iya Sepon Sepon? Sepon deh buat apa ibu? Sepon tuh bobokotan Oh bobokotan Oh baru tau ibu Sepon tuh bobokotan Bapak punten yang ganggu Teteh Teteh Emang kesehariannya itu disini Bikin sepon ibu? Mohon Oh gitu Ini bahan-bahannya dikirim atau punya sendiri ibu? Maksudnya ini masih punya usaha sendiri Apa memang ada bosnya ibu? Ya punya sendiri bahan nama Punya sendiri Nanti ada yang nampungnya tak ibu? Punya ada Ada Kalau udah jadi Oh udah jadi Dihargai berapa ibu? Satu sepon itu? Satu sepon 15 ribu 15 ribu Ibu biasanya penghasilan Eh menghasilkan berapa ibu? Kalau sehari itu? Gak tentu Iya sehari Gak tentu? Gak tentu Gak tentu Sebulan Oh sebulan Itu sebulan berapa ibu? Ya kegaji berapa? 5 juta atau berapa ibu? Aduh Kecil Kecil Oh iya Tapi lumayan aja ibu ya Nah ini mau Nanya lagi nih Bapak ya Ini kan Kampung ini ya Misa sendiri Bapak ya Bukan Misa ya Mungkin memang Punya lahan disini gitu Bapak ya Kenapa sih Pak Mesti misah Mesti jauh sama Penduduk-penduduk sekitarnya gitu Ya dari Dulunya Sudah dari dulunya Sudah ada gitu Oh sudah ada disini Oh gitu Dulunya berapa rumah Bapak? Jadi kiri itu mah Golongan Oh 4 4 rumah Oh jadi dulu mah Cuman 4 4 Nah itu Waktu dulu Pak ya Mata pencahariannya apa Bapak ya? Masih tetep Masih tetep Nganyam Nganyam Oh gitu Sampai sekarang tuh Nganyam Turun temurun Jadi Dari Nganyam itu Waktu dulu Udah ada Berarti Bapak udah lama disini ya? Iya lama Kira-kira berapa tahun Bapak? Ya berapa Kurang 60 8 hari 10-10 orang Atau semarang Oh berarti Udah Emang udah lama Udah hampir 100 lebih ya Pak ya? Iya Nah kalau si Teteh Si Teteh Di sini Tinggal di sini Ya Mbak Itu tuh Oh gitu Jadi lagi Lagi berkunjung aja Tapi tenang di sini Teteh Hawanya Gitu ya Iya Memang sejuk banget ya Hawanya tuh ya Enak gitu Adem gitu Datang sih beberapa orang Disini Tapi Kan Awanya Itu Jadi di Cina Oh gitu Oh gitu Jadi Bapaknya Apa sejarah Bapaknya? Ya Nah itu Itu bisa disebut Apa sih namanya? Balai Malang itu Apa? Kenapa Bapak? Balai Malang Itu lamun Tiba-tiba Sampai ayun Erek dijadikan Desa Desea Balai Malang Desea Balai Malang Dulu Tentang sama Jadi Lahan kurang Lahan kurang Lahan kurang Jadi Jadi Kita memang Ayo Pendasi Masjid Ya Tidur Diukur-ukur Coklatnya Mau sampai Jadi Mana Rumah Mana Desa Oh gitu Nah itu tuh Sebelum Balagedog Ada Sebelum Sebelum Nama Balagedog Ada Sebelum Berarti Pindahan Tidur Desa Balagedog Oh Jadi Memang Dulunya Desa Balai Malang Bukan Balagedog Bukan Balai Malang Jadi Erek Dijil Desa Lahan Kurang Jadi Kurang Luas Masjid Masjid Pendasi Masjid Mohon Mohon Kakar Saya jajar Sebelum Tulus Gitu Jadi Diara Nana Desa Kampung Balai Malang Kalau Berarti Kalau Jadi Di sini Bukan Balagedog Tapi Desa Balai Malang Dulu 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 Berarti Total Bangunan Di sini Ada Berapa Rumah Bapak Sekarang Golongan Tujuh Rumah Udah Berikut Mushola Ya Bapak Tujuh Sama Mushola Nah Musholanya Sendiri Ini Dari Pertama Pak Iya Pertama Jadi Kecil 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 Masyarakat Oh Gitu Nah Itu Kalau Terawih Waktu Bulan Puasa Kemarin Di sini Di sini Berarti Cuma Berapa Orang Ya Golongan 12 Maha Iya Iya Terawih Ayah Senang Ayah Senang Oh Gitu Senang Kamu Suara Iya Iya Tapi Bapak Betah Disini Betah Bisan Jauh Dari Suara Suara Bising Gitu Bapak Nasi Ibu Betah Juga Betah Pisah Oh Gitu Ibu Punya Anak Berapa Baru Dua Tapi Nggak Ditinggal Di Sini Nggak Sudah Nisah Ngang Sudah Rumah Tangga Oh Gitu Iya Ada Memang Ya Hawanya Nah Ini Yang Di Depan Rumah Ibu Ini Makam Siapa Makam Sepuran Makam Sepuh Bapak Kolot Inggrung Kolot Iya 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 Jadi Ngumpul Di Sini Semuanya Jadi Ayang Depan Hari Nanti Hari Lama Gitu Ayang Nanti Ima Gitu Desa Desa Balagadok Desa Pangkolot Mulai Desa Zaman Penjajah Balagadok Jeng Mindi Desa Desa Paling Pertama Pertama Jeng Mindi Oh Balagadok Balagadok Jeng Mindi Nupang Hulana Desa Ya Balagadok Madak Lewilaja Itu Anjar Ya Anjar Boleh Boleh Kambing Punya Siapa Bapak Oh Teman Teman Ini Kambing Apa Namanya Beda Oh Kambing Jawa Oh Gitu Ya 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 Oke Teman Teman Tadi Udah Wawancara Dengan Salah Satu Warga Juga Jadi Keseharian Mereka Itu Nganyam Spon Kita Lanjut Ke Rumah Berikutnya Barangkali Ada Warga Lagi Teman Teman Warga Sini Tadi Baru Berarti Baru Satu Dua Tiga Sama Mushola Yang Kita Review Ternyata Ini Ada Rumah Lagi 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 Kita Coba Kesebelah Depan Barangkali Ada Warga Lagi Mungkin Memang Warganya Itu Lagi Pada Kesawah Atau Gimana Si Bapak Menuju Ngejabur Aduh Mantep Hasil Dari Hutan Ya Bapak Ya 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 Sudah Puntan Ibu Ganggu Teman Temannya Kita Lihat Aduh Aduh Proses Pembuatan Sepon Sepon Nganyam Nganyam Si Bapak Bikin Tulang Oh Gitu Teman Teman Jadi Ini Hasilnya Seperti Ini Hasilnya Teman Teman Wow Oke Boboko Kalau dalam Bahasa Sundama Ini Boboko Ya Sampai Sampai Juga Keliling Keliling Tadi Di Ketampungan Ini Ternyata Memang Ada 7 rumah 7 bangunan Sudah berikut Musolanya Ya Ibu Kalau Nganyam Gini Ini Dihargai Berapa Segini 10 Rp 10 Rp Nah Biasanya Dalam Satu Hari Ibu Dapat Berapa Gini Ya Dapat 5 5 5 Rangkai Ya 5 Sudah Rp 50.000 Ya Lumayan Ini Dijualnya Kemana Ada Yang Nampung Oh Ada Yang Kerumah Nah Kalau Bahannya Sendiri Itu Dari Mana Dari Sini Emang Dikasih Dari Sananya Dari Kebun Oh Jadi Nyari Sendiri Oh Gitu Teman Teman Ternyata Pada Kreatif Di sini Ini Selain Bikin Apa sih Bahasa Indonesia Sepon Sepon Ya Selain Bikin Boboko Atau Sepon Keseharian Dari Warga Balai Malang Ini Apa Bu Ya Tani Oh Kesawa Bikin Oh Kayak Gini Ya Udah Berapa Tahun Disini Ya Dari Kecil Disini Oh Dari Kecil Disini Ya Enak Pisan Kayak Si Adam Bayang Ini Udah 1 2 3 4 5 50 Ribu Ini Bu Itu Tambah Itu Berarti 60 Ribu Lebih Gede Dari Karyawan Bu Hasil Wah Teman Teman Mantap Sekali Memang Ya Warga Sini Sangat Kreatif Sekali Jadi Memanfaatkan Hasil Alam Memanfaatkan Bambu Memanfaatkan Hasil Hutan Buat Dikelola Lagi Menjadi Barang Barang Seperti Ini Ya Teman Teman Yang Masih Pakai Barang Barang Seperti Ini Pasti Tau Nah Pusatnya Disini Di Desa Balagedog Busun Balai Malang Ya Teman Teman Ya Banyak Ya Kalau Sehari Dapat Jepertima Banyak Orang Bukan Saya Sendiri Oh Bukan Ibu Sendiri Oh Jadi Ada Bagian Bagian Nah Kalau ini Yang Di belakang Ini Rotan Ya Bu Ya Rotan Oh 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 Ada Lagi Oh Bikinnya Beda Lagi Ternyata Disini Banyak Sekali Sumber Penghasilannya Memang Teman Teman Keren Jadi betah Disini Jadi Pengen Nikah Sama Orang Sini Di kampung Tidak ada apa-apa Diputi di kota Di kota Mau pusing Pusingnya Aja Disini Ke sungai Dekat Enggak Bu Iya Dekat Sungai Oh Di depan Sungai Biasa pakai Mandi Enggak Enggak Pakai Oh Gitu Kalau Nggak ada Ngarir bersih Dapat Sungai Tadi Udah Bertanya-tanya Kepada Si Ibu Eh Tadi Ibu Siapa Ibu Siapa Ibu Ibu Siti Oh Ibu Siti Namanya Ibu Siti Tadi Wawancara Sampai Lupa Sama Namanya Teman-teman Keren Banyak Sekali Ini Penghasilan Sumber Pendapatan Dari Warga Sini Itu Dari Kanyam Teman-teman Bapak Boleh Bertanya Apa Ya Nanya Apa Saya Mada Orang Sini Bukan Orang Sini Ya Gak Gak Apa Lagi Main Kesini Bapak Iya Lagi Main Kesini Sengaja Memang Tiap Hari Apa Gimana Apa Sengaja Satu Bulan Satu Kali Dah Dulur Sini Sengaja Oh Saudara 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 Memang Adam Tempatnya Bapak Ya Adam Yang Itu Buat Pegunungan Adam Jadi Dusun Ini Dikelilingi Pegunungan Ini Ya Iya Dede Teman Teman Kita Akan Ke Sebelah Sana Karena Disana Ada Yang Lagi Kerja Lagi Ya Teman Teman Oke Adem Banget Ya Asli Sumpah Jadi Disini Cuman Ada Tujuh Rumah Ya Tujuh Rumah Plus Musola Ya Teman Temannya Disini Sekali Wow Airnya Birnih Banget Men Tuh Bersih 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 Di Bawah Bawah Oke Teman Teman Mungkin Sampai Disini Saja Kunjungan Saya Di Dusun Balai Balai Malang Lupa Lagi Di Dusun Balai Malang Desa Balagedo Kecamatan Sindang Wangi Kabupaten Majalengka Tempatnya Sangat Asri Dihuni Oleh Warga Warga Yang Baik Pula Ya Teman Banget Asli Terima Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Like Comment And Subscribenya Semoga Rejeki Kalian Ditambahkan Saya Kembali Lagi Ke Majalengka Raja Galuh Dan Buat Kalian Yang Belum Sholat Silahkan Sholat Dulu Karena Sholat Itu Lebih Penting Daripada Menonton Video Ini Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Capek Banget Love you you